Masih ingat Beta Ria Sonata, semenjak perceraiannya dengan Willy Dozan, namanya tak pernah muncul lagi di TV. Lantas bagaimana kabarnya sekarang? Jadi idola sejak era 80-an, selama perjalanan karirnya Beta Ria Sonata telah melahirkan 30 album solo, dengan sejumlah penghargaan. Bahkan ia pun berhasil meraih 7 buah Golden Records. Beta Ria Sonata dulu sangat hits dengan lagu-lagu yang dinyanyikannya, seperti Kau Tercipta Untukku hingga Hati Yang Luka. Beta Ria Sonata telah mengawali karir sejak 1981. Karya perdananya Beta Ria Sonata berupa album bertajuk Kau Tercipta Untukku yang berisikan 11 lagu di dalamnya. Sejak saat itu, gerbang karir Beta Ria Sonata di dunia tarik suara, mulai terbuka lebar untuk menjadi seorang penyanyi. Namanya berhasil melejit di industri musik tanah air pada tahun 1987 saat merilis album Hati Yang Terluka. Salah satu lagu dalam album tersebut mengantarkan Beta Ria Sonata meraih Golden Cassette HDX. Setelah album tersebut sukses, Beta Ria Sonata mengeluarkan beberapa album lagi, seperti seandainya tahun 1995, Memoriku di karaoke tahun 1997, tak mungkin lagi tahun 1994, dan masih banyak lagi. Tidak hanya berkarir di dunia tarik suara, ia juga melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia seni peran. Ia juga sukses berakting di sejumlah film dan sinetron. Seperti dua film yang telah membintanginya, yakni film Biarkan Aku Cemburu, dan Pengantin Cantik. Sedangkan untuk sinetron, ia telah membintang 18 sinetron, beberapa di antaranya adalah Terpikat, Boneka Poppy, Delajang, dan lainnya. Untuk kisah asmaranya, Beta Ria Sonata menikah dengan aktor laga Willy Dozan pada 1990. Namun, pernikahannya berujung dengan perceraian pada 2002. Dari pernikahan itu keduanya dikaruniai dua orang anak. Setelah resmi bercerai, Beta Ria Sonata menikah untuk kedua kalinya dengan pengusaha pada 2003. Namun, pernikahan itu juga kandas pada 2005. Lantas bagaimana dengan kabar Beta Ria Sonata sekarang, setelah lama tak-tak pernah tersorot media? Kabar terbaru Beta Ria Sonata dapat kita temukan di akun media sosial miliknya. Rupanya Beta Ria Sonata kini aktif bermain media sosial. Melalui akun pribadinya, Beta Ria Sonata kerap membagikan kabar terbarunya. Inilah kabar terbaru Beta Ria Sonata yang diunggahnya di media sosial. Ubah penampilan, Beta Ria Sonata kini tampil beda sobat, kini ia tampil cantik dengan berhijab. Dalam setiap kesempatan, Beta Ria Sonata selalu memakai hijab ataupun jenis penutup kepala lainnya. Akur dengan istri dan anak-anak Willy Dozan. Di bulan suci Ramadan tahun ini, ada hal yang menarik perhatian publik. Yakni hubungan Beta Ria Sonata dengan Willy Dozan serta keluarga baru Willy Dozan. Bersama kedua anaknya, Beta Ria Sonata tampak ikut dalam agenda buka bersama dengan keluarga Willy Dozan. Beta Ria Sonata merasa bahagia bisa akur dengan mantan suami serta keluarganya. Aku bahagia melihat mantanku bahagia dan aku sayang sama istrinya dan anak-anaknya. Semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tulis Beta Ria Sonata pada kolom caption. Unggahan tersebut pun menuai sorotan publik tentunya. Main FTV Beta Ria Sonata juga kini kembali aktif bermain dalam FTV. Sang artis tampak mengunggah momen dirinya tengah syuting bersama pemain FTV yang lain. Oke Sobat Onet, mungkin itu saja informasi yang dapat Onet sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, wassalam. Terima kasih sudah menonton!